Intro Kali ini saya dengan Saya dengan Rudy seperti biasa Diskusi dengan Mbak Ratna Jaro Oke ya jadi temanya nih selalu Yang update tentang hukum atau Peristiwa-peristiwa hukum ya Yang terjadi Yang sedang panas-panas Yang sedang viral-viralnya Apa nih topik kita hari ini Om Rudi Hari ini itu tentang ini Lomba Ratna Apa? Tentang diberhentikannya Atau boleh dibilang Kalau nggak mau dibilang dipecat Ex-menteri Kesehatan Seorang jenderal Seorang jenderal Bekas juga direktur utama RSPAD Dipecat dikarenakan hanya masalah Soal penanganan Seorang yang stroke Cara penanganan Cara penanganannya yang menurut mereka Menurut diri dan rekan-rekan yang lain itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah Dengan standar kedokteran Jadi memang sebenarnya ini sangat memprihatinkan Dikarenakan Dikarenakan beliau ya Bapak mantan menteri ini memang juga sebagai dokter militer di beberapa rumah sakit Iya kan Dan juga diakui nih katanya ya Keahliannya itu diakui dan mendunia gitu Jadi sangat disayangan dan juga banyak sekali pejabat negara yang ternyata jadi pasiennya Pak Dokter Sudah menangani dengan metodenya Iya Itu lebih dari 22 ribu 22 ribu pasien Yang dilakukan oleh dokter Terawan Iya Dengan metodenya dia Flashing sistemnya itu namanya Dan termasuk juga seperti yang Mbak Rana tadi bilang Pejabat-pejabat Iya saya lihat ya Pak Mahfud MD Iya mereka Terus Pak Mahfud Iya sangat terbantu dengan keahlian Pak Terawan Cuma saya juga nggak tahu Karena saya juga bukan dokter ya Mbak ya Menurut diri Apa yang dilakukan oleh Pak Terawan ini Itu tidak ada kaedahnya dalam ilmu kedokteran Iya betul Dan itu juga katanya kemungkinan untuk berhasilnya tuh Masih ada ini ya Balancenya Ya atau boleh dibilang lebih banyak yang nggak benar daripada yang berhasilnya Tapi kita nggak tahu Mbak ya Karena apa yang salah kita dengar dalam pemerintah sekarang ini kan lebih banyak orang-orang Terutama orang-orang pembesar ya Mereka mengucapkan terima kasih atas penanganan Pak Dokter Terawan Sehingga mereka bisa pulih lagi Iya benar Jadi perlu teman-teman ketahui Jadi sebenarnya ID ini udah organisasi yang udah lama ya setiap orang pasti udah tahu nih sebenarnya ID ini adalah ikatan dokter Indonesia Jadi seluruh dokter yang praktek yang melakukan konsultasi Memeriksa pasien itu harus wajib menjadi anggotanya Jadi organisasi profesi kedokteran ini udah lama sekali berdiri dan diakui pemerintah Sesuai dengan perundangan yang berlaku Jadi ID ini terdiri dari dokter biasa, dokter spesialis, anggota luar biasa, anggota kehormatan Nah balik lagi nih Om Rudi terkait dengan kewenangan dari ID yang memecat dokter Terawan Menurut Om Rudi gimana nih sebagai masyarakat awam Ini kan adalah kumpulan atau dikatakan kedokteran yang berkumpul dan membentuk suatu ikatan ya Mbak ya Jadi istilahnya itu namanya ikatan sejawat ya Mbak ya Betul Mereka yang di, apa, nabdi doktor pemerintah Gunanya adalah untuk mencegah Apa namanya, kalau dalam dokteran misalnya malapraktek ya Iya, iya Dokter yang bekerja, supaya tidak malapraktek maka ID inilah yang mengawasinya Tapi sejauh ini Mbak ya Kan kita tahu bahwa profesi dokter itu adalah profesi yang spesialis ya Mbak ya Sekolahnya mahal, sekolahnya lama Ya kan, apakah hanya dengan pucuk surat dari ID menyebabkan dia tidak bisa melakukan, tidak memaksanakan praktek seperti itu Mbak Iya Mbak Saya rasa juga ini juga tidak fair ya Iya betul Saya punya kawan, dia sekolah di kedokteran di Belanda Lalu dia kembali ke Indonesia, dia tidak diakui sebagai dokter kan Mbak Oh, karena dari fakultas kedokteran di sana Terus apa yang terjadi harus? Mereka harus melakukan testing Matrikulasi dulu ya Terus hanya matrikulasi lah dengan dokter di Indonesia Pernyataan kan, standart ke Indonesia sama saja ya Mbak Iya, betul-betul ya Jadi memang nih, teman-teman, Om Rudy saya jelaskan sedikit ya Terkait kewenangan dari ID, memang ID berwenang melakukan pembinaan Terhadap dokter yang melakukan tadi tuh, malapraktek kedokteran ya Bersama-sama dengan, ada satu organisasi yang disebut dalam undang-undang yaitu Konsel Kedokteran Indonesia atau KKI ya Tujuannya balik lagi, ini melindungi masyarakat ya di bidang kesehatan Kemudian disini juga ada yang namanya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Yang disini majelisnya ini sendiri, anggotanya itu ditetapkan oleh Menteri Kesehatan loh gitu loh Nah sekarang balik lagi nih, apakah ID berwenang memencat dokter? Ini perlu saya jelaskan sedikit Jadi, ID merupakan salah satu badan otonom yang dibentuk secara khusus Tujuannya untuk menegakkan etika profesi kedokteran ya Bisa di tingkat pusat, bisa di tingkat wilayah, dan juga di tingkat cabang Cuma karena ini menyangkut nama seorang dokter besar, mantan menteri, juga jenderal bintang tiga Nah, seolah-olah kok kayaknya memang, kalau saya lihat ya, kita, kalau saya lihat dari awal dokter trawan itu menjadi menteri Juga kan kayaknya kurang disupport ya, awal-awalnya sama anggota indi sendiri Ada yang disusunya, dikatakan punya proyek, apa namanya mah, proyek vaksin Vaksin Nusantara Vaksin Nusantara Padahal kan, semua itu dilakukan kan untuk bangsa ya Mbak Ya, kita ketahui lah, apabila seorang sudah memutuskan Awalnya kan dokter trawanin dari seorang dokter, lalu ikut masuk ke TNI sebagai prajurit karir Betul, betul Jadi prajurit karirin dari seorang dokter TNI Sampai pada puncaknya dia mencapai posisi tertinggi Lepalai Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Dan akhirnya dipercayakan oleh Pak Jokowi sebagai menteri sehatan walaupun tidak tuntas Iya, betul Ini seperti Mbak Rana sampaikan, banyak proyek vaksin Jadi sebagian dari perkumpulan spesialisasi radiologi memback up, memberikan support gitu loh Untuk men-stop atau membatalkan pemecatan tersebut Cuma balik lagi nih, kita lihat sanksi, emang bisa sih orang langsung dikasih sanksi yang berat gitu Ya, itu Mbak Ini kan sama, ini kan sama seperti MUI ya Mbak Iya, iya Iya kan, ormas juga sebenarnya Tapi kalau ini kan ormas profesi Iya MUI ormas profesi Masyarakat Ulama Iya, iya Sekarang ulama itu jadi profesi lumayan besar Cari dietnya dari situ Bisa tarik ceramah sana kemari Iya, jadi kita bicara masalah dokter terawan lagi nih ya, Om Rudi ya Jadi memang dalam pasal-pasal kode etik kedokteran Indonesia Itu sebenarnya ada beberapa sanksi Sanksinya itu kan, ini kan tujuannya untuk pembinaan ya Ada sanksi yang kategori 1 misalnya bersifat murni pembinaan Ya, jadi memang ada suatu refleksi diri yang tertulis ya Membuat suatu modul etik yang sedang berjalan yang harus disampaikan Terus kategori 2 adalah disini disebutkan bahwa penginsafan tanpa pemberhentian keanggotaan Jadi tetap jadi anggota gak perlu diberhentiin Jadi ada rekomendasi Iya, masih bisa Terus kemudian yang ketiga adalah pemberhentian sementara gitu loh Jadi memang Nah, orang ketahuan kan pemberhentian permanen Iya, pemberhentian tetap Nanti kan dia selama hidupnya gak akan pernah lagi bisa praktek di Indonesia ya Jadi bahkan kemarin sempet gak sih dilihat berita Katanya dokter terawan udah ditawarin di Jerman apa ya Itu sangat memprihatinkan ya Jadi bahkan terhadap pemecatan dokter terawan sendiri Saya juga lihat ya beritanya di TV ya teman-teman Itu sampai di race di komisi 3 ya Dimasuk ke dalam sidang Rame, sampai minta dibubarin gitu loh Komisi 3, komisi 2 atau komisi 3 ya mbak? Iya, iya, iya Ntar saat 2 dan 3 Komisi 2 Minta ini dibubarkan Dan dia juga panggil dokter terawan Iya Sikapi dokter terawan tidak mau Tidak mau Ya memang tipikal dokter terawan kayak seperti itu ya Nggak mau terlalu Iya, dia tidak mau kalau dia datang sampai selesai seperti pengemis Iya Dia merasa nggak butuh Iya, betul-betul Ya sekarang tinggal bagaimana pemberhentian menanganinya mbak Karena sebenarnya sih banyak juga ya dokter-dokter yang kita juga mungkin di daerah melakukan malpraktek Tidak dalam jangkauan IDI Terutama Iya, nggak terekspos Terutama karena lokasi juga susah Jadi menurut Om Rudi sendiri nih pemencatan dokter terawan kira-kira ada unsur politisnya nggak sih? Saya rasa sih ada mbak Ada ya? Mengarah ke sana ya Mengarah ke sana, kenapa? Dokter terawan kan salah satu dokter yang good and cold Iya Ya banyak menangani orang-orang yang orang-orang besar lah Iya, dan juga orang yang tidak mampu ya diberikan Iya, juga dokter terawan juga Malah kadang-kadang saya juga lihat basicnya mbak Dokter terawan ini kan, mohon maaf, non-muslim Oh gitu Bahwa unsur ini juga ya, ada unsur-unsur agama Iya, tetap ya sekarang lagi Yang ketiga paling utama untuk saya adalah unsur ekonomi mbak Oh gitu Kenapa nih? Dokter terawan banyak pasiennya dari kalang-kalangan yang berduit Iya, cemburu ya Cemburu sosial ya mbak dokter Mudah-mudahan sih nggak ya, karena salah satu sumpah Sumpah kedokteran kan mereka memang harus mengobati ya Daripada mencari keuntungan Jadi sangat Tapi dalam kondisi seperti ini Saya sebagai masyarakat awam Ikut perhatikan lah Iya, iya betul Iya kan Harusnya mereka mengkaji Kaedah-kaedah yang sudah dilakukan oleh dokter terawan ini Bisa dimanfaatkan untuk yang lain Betul Ya kan, dokter terawan bisa juga mbak Memberikan, apa istilahnya itu Transfer ilmu ya Iya, iya Memberikan transfer ilmu kepada dokter-dokter yang lain Yang ingin mendalami Apa yang dia sudah lakukan sekarang Iya betul Jadi mungkin Besar harapan kita ya mungkin ya Om Rudi Jadi bahwa IDI juga mempertimbangkan kembali keputusannya Dan memang kalau nggak salah berita terakhir memang sedang direview ya Karena memang kan tekanan dari masyarakat Terus juga permintaan untuk peninjauan kembali putusan tersebut dari komisi 2 tadi ya Jadi memang disini Pemberhentian keanggotaan tetap yang dilakukan oleh IDI melalui muktamarnya terhadap dokter terawan Itu juga menjadi pro dan kontra di masyarakat Dan juga menurut saya sedikit mempermalukan dan mencemarkan nama baik dokter terawan Ya karena Bukan cuma dokter terawan ini ada 2 instasi yang dikembangkan mbak Pertama adalah TNI Oh iya iya Seorang general lho mbak Iya betul Yang kedua ini adalah institusi rumah sakitnya Rumah sakitnya RS PND ya Karena pasiennya kan masih ngantri nih Sekarang gimana nih kalau dokter terawan nggak boleh Nggak boleh menangani pasien Iya Pasiennya sudah nunggu Iya mereka mengharapkan penanganan ini Iya Dalam pengalaman saya dokter terawan pribadi ya Bahwasannya dokter itu kadang-kadang punya efek psikologi yang besar lho mbak Cocok-cocokan ya gitu Kadang-kadang kita butuh tangan tadi udah melihatnya Iya nggak udah sembuh gitu ya Padahal belum disuntik kalau kata ibu atau orang tua Dulu ya Jadi teman-teman mungkin kesimpulannya adalah IDI seharusnya memberikan catatan tersendiri ya Khusus pemberian sanksi apalagi pemberhentian terhadap keanggotaan tetap Ini sangat disayangkan ya perlu diproses hati-hatian Karena tadi seperti Om Rudi sebagai masyarakat awam ya menjelaskan bahwa Profesi dokter itu kuliahnya aja udah susah gitu loh Nggak kuliah yang lima tahun ada spesialisnya ada super spesialisnya gitu ya Jadi Saya dulu mau dokter tes tiga kali kan dulu Terus jadi pengusaha ya Jadi memang disini untuk sanksi pemberhentian keanggotaan tetap Apalagi yang sifatnya dipublikasikan itu juga perlu dipertimbangkan kembali Mengingat juga terutama nih dalam topik kita kali ini terhadap dokter terawan Adalah beliau sudah banyak sekali memberikan bantuan 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 kepada orang-orang yang memang juga Membutuhkan dan berhasil terhadap hal tersebut Alhamdulillah Kita tunggu semoga ada suatu kebaikan ya Dari pro dan kontra ini Saling interveksi dan saling letul Iya saling letul Kadang-kadang kalau misalkan ini kan masalah pride aja itu kan malah menjadi yang besar Iya malah jadi tinggi ya saling sombong Aduh saya organisasi kamu kan ini gitu Tapi balik lagi kita juga tidak ingin seorang anak bangsa kita Justru diremehkan di negeri sendiri dan justru dibanggakan di negara orang ya Salam dari kami dari Kanal 3 Melek Hukum Sampai jumpa di episode Melek Hukum selanjutnya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Bye 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 Terima kasih telah menonton!